Salam teman-teman siatra dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari sabat. Kiranya berkat dan janji Tuhan atas hari sabatnya dicurahkan kepada kita. Anak-anak yang setia memegang hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari sabat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah tatap muka maupun secara online. Dan kiranya kita semua bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi yang tidak menentu ini. Dan mari kita bersama-sama saudara, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk bisa saling membangun dan saling menasehati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dengan satu judul, tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, pernahkah kita menemukan orang tua memberikan tanggung jawab melebihi kekuatan daripada anak-anaknya? Pasti kita akan menjawab, pada umumnya orang tua tidak akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya melebihi kekuatannya. Tidak mungkin seorang yang masih balita kita perintahkan untuk bekerja. Tidak mungkin anak usia tujuh tahun, mamanya memberikan perintah untuk bisa menyetir mobil. Kenapa saudara? Karena tidak sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya di usia yang masih kecil untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab yang besar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Pengujian dan pencobaan yang kita alami sesungguhnya tidak akan melebihi daripada kekuatan anak-anaknya. Kita mengenal satu ayat mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami sesungguhnya itu tidak akan memberikan satu beban yang tidak bisa kita pikul saudara. Tapi itu adalah satu hal yang bisa kita lewati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia pasti akan memberikan kemampuan dan jalan keluar untuk bisa melewati segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, salah satu contoh kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kisah Alkitab, dimana dia menghadapi pengujian dan pencobaan yang sangat besar dalam hidupnya. Dan bagaimana dia bisa melewatinya saudara. Karena Tuhan membekali dia dan Tuhan menyertainya. Mari bersama-sama kita melihat dalam kitab 2 Raja Raja pasal 4 ayat pertama. Kitab 2 Raja Raja pasal yang keempat saudara. Di ayat yang pertama. Kitab 2 Raja Raja pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara ku, kalau kita melihat apa yang dialami oleh seorang janda ini. Janda ini adalah istri daripada para nabi. Dan suaminya sebagai seorang nabi telah dipanggil Tuhan. Pada saat suaminya telah dipanggil Tuhan, kehidupan janda ini beserta dengan anaknya saudara. Mengalami satu pengujian dan juga permasalahan yang besar. Apa masalahnya? Dia kehilangan pencari nafkah atau sandaran hidupnya saudara. Yaitu suaminya. Dan yang kedua kalau kita perhatikan dalam Alkitab. Dia pun terlilit hutang saudara. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya. Bahkan karena hutang tersebut tidak bisa dilunasi. Maka anaknya harta yang paling berharga dalam hidup dia. Itu pun juga bisa hilang pada saat penagih hutang hendak mengambil anaknya. Perhatikan saudara, kalau kita melihat bersama-sama ini yang dialami oleh kehidupan janda itu. Di setiap kita pada hari ini yang hidup di dalam dunia. Pasti kita punya salibnya masing-masing. Pasti kita punya satu pergumulan yang masih kita gumulkan di dalam doa saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat bersama-sama dalam kisah ini. Bagaimana rahasia firman Tuhan yang akan singkapkan kepada kita semua. Kita lihat saudara, apa perkataan Nabi Elisa? Kita lihat bersama-sama di ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saudara, Elisa bertanya kepada janda itu. Apa pertanyaan Elisa? Dikatakan apa? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Artinya apa saudara? Saudara, masalah yang dihadapi janda ini dapat diselesaikan dengan hal-hal yang ada dalam diri dia. Bukan di luar dalam diri dia. Masalah-masalah dalam kehidupan kita pada hari ini saudara, sesungguhnya kita bisa menyelesaikannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang ada dalam diri kita saudara? Tuhan sudah memberikan modal itu kepada kita saudara. Bukan hal-hal di luar daripada diri kita sesungguhnya. Pada hari ini saudara, janda ini tidak berdiam diri. Dia mengetahui bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk menghadapinya. Tetapi dia tetap harus melakukan bagiannya. Pada hari ini kita sebagai manusia pun juga harus tetap melakukan bagian kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan apa yang dilakukan janda ini yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, Sesungguhnya bisa memberikan satu pedoman buat kita. Agar kita pun bisa melakukan hal yang serupa. Karena semuanya itu sesungguhnya ada dalam diri kita. Ya Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita. Apa yang telah Tuhan berikan, kita gunakan dengan baik. Kita lihat saudara. Hal yang pertama. Bagaimana perintah daripada Nabi Elisa kepada janda ini. Kita lihat dalam kitab Dua Raja Pasal yang keempat. Di ayat yang ketiga. Kita lihat bersama-sama. Kitab Dua Raja Pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, Mintalah bejana-bejana dari luar, Daripada segala tetanggamu, Bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Hal yang pertama, Yang dilakukan oleh janda tersebut, Adalah bagaimana dia harus mengumpulkan bejana yang kosong. Saudara, Bejana kosong ini digunakan untuk apa? Kalau kita membaca di ayat berikutnya, Untuk mengisi minyak yang ada di buli-buli. Apa pengajaran rohani yang bisa kita ambil pada pagi hari ini saudaraku? Kalau kita perhatikan bersama-sama, Bejana ini menggambarkan sesungguhnya adalah umat manusia, Diri kita sendiri. Kita ini adalah bejana yang terbuat dari tanah liat. Kita ini adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah saudara. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yeremia, Kita buka bersama-sama dalam kitab Yeremia saudara. Kitab Yeremia pasal 18, Kitab Yeremia pasal 18, Ayat yang keempat, Dan juga ayat yang keenam. Yeremia pasal 18, Ayat yang keempat, Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, Di tangannya itu rusak, Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, Menjadi bejana lain, Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang keenam, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, Seperti tukang periuk ini, Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, Demikianlah kamu di tanganku, Hai kaum Israel. Saudara, Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Gambarkan bahwa tukang periuk itu adalah Allah. Allah digambarkan sebagai tukang periuk, Yang membentuk bejana-bejana. Allah lah yang membentuk kita, Sebagai bejana, Dan Tuhan membentuk sesuai dengan kehendaknya, Saudara. Kita ketahui bahwa bejana ini adalah diri kita, Yang begitu sangat rapuh, Karena terbuat dari tanah liat. Kalau bejana itu jatuh, Itu akan pecah, Saudara. Sangat rapuh sekali. Sama hal dengan kehidupan manusia, Kalau kita perhatikan, Saudara. Hanya dengan virus kecil saja, Sesungguhnya kehidupan umat manusia bisa berubah. Itulah kehidupan umat manusia, Sebagai kan bejana yang sangat rapuh, Yang terbuat dari tanah liat. Saudaraku yang terisim Tuhan, Apa yang bisa kita ambil? Kumpulkanlah bejana yang kosong. Kenapa bejana itu harus kosong, Saudara? Karena untuk bisa mengisi minyak. Kalau bejana itu berisi, Penuh, Tidak mungkin minyak itu akan bisa masuk dalam bejana yang kosong itu. Karena isinya penuh. Artinya apa, Saudara? Di dalam kehidupan kita pada saat ini, Kita adalah sebagikan bejana, Saudara. Kita harus bisa, Mengosongkan diri kita, Saudara. Agar minyak itu bisa masuk. Apa artinya? Kalau kita renungkan bersama-sama pada hari ini, Dalam kehidupan manusia modern yang penuh dengan informasi, Kehidupan manusia modern yang penuh dengan kesibukan, Dan bahkan ambisi, Untuk bisa melakukan pencapaian karir, Setinggi mungkin, Saudara. Kadang-kadang hidup kita itu penuh dengan, Hal-hal perkara-perkara dunia. Hati dan pikiran kita penuh dengan kesibukan-kesibukan. Hati dan pikiran kita tidak bisa fokus, Untuk bisa menyembah Tuhan. Dan hati dan pikiran kita mungkin juga penuh, Dengan kekhawatiran dan ketakutan, Yang selalu menghantui kita. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama dalam firman Tuhan pada hari ini, Kita harus bisa mengosongkan hati dan pikiran kita, Saudara. Supaya apa? Supaya minyak itu bisa masuk dalam hati dan pikiran kita. Supaya minyak itu bisa memenuhi dalam diri kita. Apa artinya minyak itu, Saudara? Kalau kita melihat dalam kitab Lukas, Pasal yang keempat, ayat yang ke-18, Minyak ini menggambarkan tentang roh kudus. Roh kudus yang memenuhi, Di dalam setiap hati umat percaya, Yang mau menerima dan percaya, Untuk bisa hidup di dalam pimpinan roh kudus. Tanpa bisa diri kita itu kosong, Saudara, Bagaimana mungkin minyak itu bisa masuk, Saudara? Sangat sulit. Karena hati pikiran kita, Masih dipenuhi dengan hal-hal di luar sana. Tubuh, kita ada dalam gereja. Belum tentu hati dan pikiran kita ada di dalam gereja. Kita melihat, Dan kita mengikuti ibadah secara online. Belum tentu hati dan pikiran kita, Kita ikut ibadah online. Memegang hari sabat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena penuh dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Karena penuh dengan hal-hal yang lain, Yang membuat kita susah untuk bisa memenuhi diri kita dengan minyak. Saudara, Kalau kita perhatikan, Saudara, Pada saat kita mengadakan sebuah acara, Di daerah-daerah pedalaman, Daerah terpencil, Kita mengadakan dua monroh kudus, Kepada anak-anak, Mungkin di daerah-daerah pedalaman tersebut. Apa yang terjadi? Saya menemukan banyak sekali orang menerima roh kudus itu di daerah pedalaman. Anak-anak yang polos, Anak-anak yang tidak banyak pemikiran, Mereka hanya percaya, Mereka berdoa mohon roh kudus, 15 menit, 30 menit, Dan banyak yang mendapatkan roh kudus. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi di daerah-daerah pedalaman? Karena hati pikiran mereka, Cenderung lebih kosong, Dibandingkan kita yang sudah penuh, Dengan perkara-perkara yang lain. Benar gak, Saudara? Kalau kita renungkan. Mereka berdoa, Bisa cepat sekali mendapatkan roh kudus. Kita mungkin lama mendapatkan roh kudus, Karena pikiran kita sudah penuh dengan hal-hal yang lain. Perhatikan Saudara ku yang sesuai Tuhan, Pada hari ini, Apakah ruang hati kita sudah penuh? Atau jangan-jangan ruang hati kita, Tidak ada lagi tempat, Untuk kita memberikan Tuhan itu memenuhi dalam diri kita. Pada saat kita berdoa, Kita memikirkan perkara-perkara duniawi, Sehingga tidak konsentrasi, Dan tidak merasakan kebangunan rohani. Pada saat kita beribadah, Kita tidak bisa konsentrasi juga. Masih memikirkan pekerjaan urusan rumah tangga, Dan juga perkara-perkara yang lain. Atau mungkin pada saat kita malas, Dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani Saudara. Sehingga, Kita bagaikan tempayan, Yang sesungguhnya tidak kosong Saudara. Saudara ku yang sesuai Tuhan, Kalau kita melihat dalam Alkitab, Firman Tuhan mengatakan apa? Kumpulkanlah bejana-bejana yang kosong. Tempayan-tempayan yang kosong Saudara. Artinya apa Saudara? Kita harus terus berusaha, Mengejar kepenuhan roh kudus, Bagaikan mencari tempayan-tempayan yang kosong. Masih ada ruang kosong tidak dalam diri kita? Terus kita kejar, Terus kita doa, Terus kita konsentrasi, Kita fokuskan kepada Tuhan. Jumlah tempayan ini menunjukkan, Kita berusaha sebisa mungkin, Untuk terus mengejar kepenuhan roh kudus. Sampai kita tidak sanggup lagi, Mengumpulkan tempayan-tempayan kosong itu Saudara. Artinya kita harus terus berjuang. Pada hari ini, Kalau kita mau dipenuhi oleh roh kudus, Adalah sebuah perjuangan, Bagaikan kita mengumpulkan tempayan-tempayan yang kosong. Terus, Bagaikan janda tersebut, Dia minta kepada tetangganya, Dia cari terus, Supaya selalu ada tempayan yang kosong, Untuk bisa diisi dengan minyak. Harus ada usaha, Untuk bisa mengejar kepenuhan roh kudus, Agar minyak tersebut, Terus memenuhi dalam diri kita. Bukanlah, Perkara yang, Santai atau sederhana, Kita tidak mengejar, Untuk bisa memenuhi roh kudus dalam diri kita. Saudara ku yang kesimpulan Tuhan, Bagaimana, Agar hati dan pikiran kita dipenuhi dengan roh kudus, Dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita lihat dalam Alkitab, Dua Raja Raja pasal 4, Kita akan melibuka dalam kitab Dua Raja Raja pasal 4, Saudara, Karena kita akan terus kembali ke sana, Di ayat yang keempat. Dua Raja Raja pasal 4, Ayat yang keempat. Kemudian, Masuklah, Tutuplah pintu, Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, Angkatlah. Bagaimana, Saudara? Agar hati dan pikiran kita dipenuhi dengan roh kudus. Agar kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita pada saat ini, Saudara. Jangan kita terjebak dalam perkara-perkara duniawi yang sesungguhnya hanyalah sementara. Bagaimana, Saudara? Dikatakan bahwa harus menutup pintu. Ya, dikatakan harus menutup pintu. Artinya apa? Tutuplah pintu hati kita dari hal-hal duniawi. Seperti dalam firman Tuhan, Kalau kita renungkan bersama-sama dalam kitab Matius pasal 6, ayat yang ke-6. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal 6, ayat yang ke-6. Matius pasal 6, di ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Tetapi jika engkau berdoa, Masuklah ke dalam kamarmu, Tutuplah pintu, Dan berdoalah kepada Bapamu, Yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Akan membalasnya kepadamu. Kita harus menutup pintu. Bagaikan menutup pintu di dalam kamar kita. Tidak ada orang yang mengganggu. Tidak ada hal-hal lain yang bisa masuk dalam hati dan pikiran kita. Karena kita mau menjaga hati dan pikiran kita dipenuhi dengan roh kudus pada saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Jangan sampai bejana kosong itu habis. Jangan sampai ruang dalam hati dan pikiran kita pun juga tidak ada lagi ruang yang kosong, saudara. Karena yang kita pikirkan adalah uang. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana pencapaian karir. Karena yang kita pikirkan adalah takut, khawatir. Yang kita pikirkan adalah perkara-perkara di dalam kehidupan, di dalam dunia ini saja. Ya, sesungguhnya rohani itu akan sangat sulit untuk bisa masuk. Benar gak, saudara? Kayak contoh ya, saudara ya. Kalau misalnya seorang anak, dia hanya memikirkan video games, bagaimana mungkin pelajaran sekolah bisa masuk? Kalau seorang anak, dia hanya memikirkan nonton, animasi, kartu, dan lain-lain, bagaimana mungkin? Hal-hal selain daripada film itu bisa masuk karena sangat sulit. Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan video games dan juga film animasi. Pada hari ini juga sama, kita sebagai orang dewasa. Kalau pikiran dan hati kita dipenuhi dengan hal-hal perkara duniawi yang begitu sangat banyak. Tidak ada ruang dan waktu, tidak ada hati pikiran kita yang kosong untuk bisa kita persembahkan buat Tuhan. Setiap hari pertama sampai hari ketujuh, kita memikirkan itu semua. Padahal Tuhan sudah mengatakan, di hari yang ketujuh, sesungguhnya kita harus mengosongkan dan kita harus diisi minyak dengan penuh. Tapi kita mengabaikan itu, saudara. Artinya apa? Sehingga kita akan lelah, sangat lelah. Kita kelelahan secara rohani maupun secara fisik. Karena kita terus memikirkan tanggung jawab kita dan beban kita. Tanpa kita perlu menyerahkan kepada Tuhan dan mengisi kita dengan kepenuhan roh kudus dalam diri kita. Oleh Tuhan. Saudaraku, yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada hari ini mari kita merenungkan hal yang pertama. Pada saat kita bisa membuat ruangan ini lebih fokus kepada Tuhan, kita mengosongkan daripada perkara duniawi, sesungguhnya minyak itu akan mengalir. Tapi pada saat ini penuh, pikiran dan perasaan hati kita penuh, minyak itu tidak akan mengalir. Minyak itu akan meluber, saudara. Dan tidak akan mungkin bisa mengalir dalam diri kita. Karena itu penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Kepenuhan roh kudus merupakan modal yang diperlukan untuk bisa menghadapi pencobaan dan pengujian, saudara. Modal kita hanya itu salah satunya, saudara. Bukan modal-modal karena yang lain. Nanti kita akan perhatikan dalam firman Tuhan. Tapi inilah modal yang paling utama dalam hidup kita. Karena dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan apa? Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam setiap kelemahan manusia, roh membantu kita. Kelemahan dalam berdoa. Kelemahan dalam mengendalikan diri. Kelemahan dalam hal-hal yang lain yang kita lihat. Kecanduan dan lain-lain, saudara. Roh membantu kita dalam mengatasi segala kelemahan dalam kehidupan kita. Dan roh membantu kita dalam mengatasi segala kelemahan ketakutan pada saat kita melihat pengujian dan pencobaan yang sangat besar dalam kehidupan kita pada saat ini. Marilah bersama-sama. Ini hal yang pertama yang bisa kita lihat. Kita lihat hal yang kedua. Kita buka dalam kitab dua raja-raja. Pasal 4 ayat yang kelima. Kitab dua raja-raja pasal 4 ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Hal yang kedua yang dilakukan oleh janda tersebut, saudara, dalam mengatasi pengujian dan pencobaan yang dia alami dalam hidupnya, saudara. Ia terus menuang. Janda tersebut menuangkan sendiri minyak itu, saudara. Dia terus menuang. Mana bejana kosong? Anaknya memberikan bejana kosong tersebut. Dia terus tuang lagi. Mana bejana kosong lagi? Anaknya memberikan lagi. Dia terus tuang, dia terus tuang sampai bejana kosong tersebut sudah habis. Dia terus menuang, saudara. Apa artinya yang bisa kita pelajari makna rohani ini, saudara? Saudara, kalau kita perenungkan, pertumbuhan rohani dan juga kepenuhan roh kudus itu harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Tidak bisa kita berkata, hai teman, tolong doakan saya agar saya penuh dengan roh kudus dan saya percaya dengan perwakilan kamu, mendoakan saya, saya akan penuh dengan roh kudus. Tidak mungkin, saudara. Kita berkata kepada sahabat kita, hai sahabat, tolong kamu juga mewakilkan iman saya supaya iman saya bisa bertumbuh. Kamu terus baca kitab dan iman saya otomatis akan bertumbuh. Tidak mungkin. Tidak ada perwakilan dalam pertumbuhan rohani. Keselamatan adalah untuk setiap pribadi, lepas pribadi. Tidak ada sangkut paut dengan orang tua, tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Kecuali, saudara, kalau kita perhatikan, seorang bayi yang dibaptis, sesungguhnya orang tua punya tanggung jawab untuk bisa mendidik bayi tersebut agar kelak menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Tapi sesungguhnya keselamatan itu adalah setiap pribadi. Pada saat janda ini terus menuang, saudara, menggambarkan bagaimana dia punya satu tindakan untuk bisa melakukan satu pertumbuhan dalam rohani dia. Melakukan perintah daripada Tuhan, saudara. Pada hari ini, saudara, kita mau terus menuang, saudara. Terus menuang agar kita terus bertumbuh. Benar gak, saudara? Kita terus menuang agar kita terus menjadi manusia yang lebih baik, saudara. Jangan manusia yang tidak mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya, tapi manusia yang lebih baik. Bagaimana caranya, saudara? Caranya hanya satu, sesungguhnya kalau kita perhatikan. Komitmen untuk melakukan segala sesuatu. Benar gak? Kalau kita perhatikan ya, pada saat kita mungkin sedang melakukan interview kepada calon pegawai, calon karyawan, saudara. Kita akan melihat bagaimana komitmen dia, bagaimana tanggung jawab dia dalam apa yang dia katakan, saudara. Benar gak? Kalau dia tidak komitmen, datang terlambat, tidak mungkin kita akan terima dia. Kalau dia tidak komitmen, bekerja, pekerjaan tidak selesai, tidak mungkin kita akan juga menjadikan dia karyawan kita, saudara. Kenapa? Karena tidak ada komitmen. Komitmennya sangat lemah sekali. Sama halnya, kalau kita perhatikan bersama-sama, di dalam sebuah pertumbuhan rohani, perlu adanya komitmen untuk melakukan terus-menerus. Terus menuang, terus menuang, dan terus menuang. Kenapa? Karena tanpa ada itu, saudara, sesungguhnya akan sangat sulit kita untuk bisa mendapatkan satu pertumbuhan yang baik. Kayak contohnya, kalau kita sedang memelihara sekor binatang, atau kita memelihara tanaman, saudara. Kita perlu ada satu jadwal rutin untuk bisa memberi dia makan. Kita perlu ada komitmen untuk bisa merawatnya. Kita perlu ada waktu untuk bisa membersihkannya, saudara. Kenapa? Agar binatang tersebut bisa bertumbuh sehat, bertumbuh baik, dan bertumbuh menjadi binatang yang bagus yang kita harapkan. Tapi kalau tidak ada komitmen itu, saudara, sesungguhnya binatang tersebut tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan mungkin cenderung akan mengalami satu peristiwa atau kondisi yang tidak baik. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana komitmen yang harus ada dalam kehidupan kita, saudara? Agar kita dipenuhi oleh roh kudus. Agar kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan yang dimana minyak itu memenuhi dalam diri kita. Yang kita digambarkan sebagai bencana yang kosong. Dan minyak itu ada dalam diri kita. Kita lihat, saudara. Komitmen yang pertama adalah kita berketalapan untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan Daniel. Daniel adalah salah satu tokoh alkitab yang memiliki komitmen dalam kehidupannya. Komitmen apa saja yang dimiliki oleh Daniel? Yang pertama, dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikata kenapa? Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan satapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, ini perlu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus menuang kepenuhan roh kudus dalam diri kita. Kita mau berusaha, terus berdoa, kita mengharapkan Tuhan memenuhi roh kudus dalam diri kita. Kita perlu berketetapan untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita perhatikan, Daniel tinggal di Babel. Tetapi hati dan pikirannya tidak di Babel. Benar, saudara? Artinya apa? Hati dan pikirannya tidak dicemarkan oleh arus Babylonia. Walaupun dia tinggal di dalam kehidupan kerajaan yang sangat megah dan luar biasa, berkuasa. Tapi arus Babylonia tidak mencemarkan di dalam hati dan pikirannya. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan dunia ini, dunia ini digambarkan seperti Babel yang besar, saudara. Babel yang besar. Babel yang besar itu penuh dengan apa, saudara? Kalau kita perhatikan. Kita lihat dalam kitab Wahyu, pasal 18. Wahyu, pasal 18. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Wahyu, pasal 18, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya. Sudarubu, sudah rubu Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Perhatikan, saudara. Dunia digambarkan seperti Babel. Dimana terdapat kediaman roh-roh jahat. Tempat bersembunyi segala hal yang najis, saudara. Dan bahkan pemimpin orang-orang yang punya pengaruh telah tercebur dalam anggur hawa nafsu cabulnya. Raja-raja di bumi telah berbuat dosa cabul, saudara. Tidak bisa menjaga kekudusan. Dan bahkan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Mengerikan, saudara. Kalau kita perhatikan pada hari ini dunia itu seperti ini. Ya. Percaya, tidak percaya. Tapi fakta membuktikan bahwa dunia kita sesungguhnya penuh dengan dosa. Kalau kita hidup dalam dunia. Kita bagikan hidup seperti Daniel di dalam kerajaan Babel. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menceburkan diri kita dengan hal-hal demikian, saudara? Karena kalau kita perhatikan, saudara. Tempat bersembunyi dalam kitab Wahyu Pasal 18, ayat yang kedua, saudara. Kita bisa bandingkan dalam bahasa sesungguhnya. Bahasa Yunani. Bersembunyi ini, tempat bersembunyi adalah penjara, saudara. Dunia itu bagaikan penjara, sesungguhnya. Penjara untuk apa, saudara? Segala hal najis, sesungguhnya. Penjara untuk apa? Apa segala hal yang najis? Dunia itu bagaikan penjara, saudara. Kalau kita perhatikan. Kapan penjara itu akan dilepaskan? Nanti. Pada saat kerajaan seribu tahun sudah berlalu. Iblis akan dilepaskan. Artinya Iblis akan mulai bekerja dengan lebih luar biasa untuk bisa menyesatkan semua manusia. Itu kita akan bisa lihat dalam kitab Wahyu. Artinya sekarang pekerjaan Iblis tidak seluar biasa nanti setelah seribu tahun itu akan berlalu. Saudara ku insum Tuhan, pada hari ini mari bersama-sama. Kita lihat analogi seikor ikan. Ikan hidup di dalam air laut yang asin. Tapi ikan tidak membiarkan dirinya asin, saudara. Kapan ikan itu asin? Pada saat ikan itu mati. Mengambang. Baru ikan itu akan bau. Dan asin, saudara. Tapi pada saat ikan itu masih hidup. Dia melawan arus. Ikan itu dia akan asin. Karena dia ada filter. Dia terus bergerak. Sehingga dia tidak menjadi asin. Pada hari ini. Kalau kita terus punya komitmen untuk bisa melawan arus dunia. Sesungguhnya kita tidak akan dipengaruhi oleh arus dunia tersebut. Kita lihat yang kedua. Komitmen apa, saudara? Kalau kita perhatikan dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita lihat kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Di sini kita bisa menemukan bagaimana satu kebiasaan Daniel dan komitmen Daniel sebagai orang Yahudi punya kebiasaan berdoa selama sebanyak tiga kali dalam sehari, saudara. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, apakah kita memiliki komitmen dalam berdoa? Doa pribadi. Doa dalam ibadah. Doa pada saat kita sudah berkomitmen untuk bisa meluangkan waktu. Berdoa. Saudara ku yang sayang Tuhan. Berdoa ini adalah bagikan cas rohani. Baterai rohani yang harus setiap hari kita terus cas, saudara. Biasanya kita akan mencas handphone kita itu pada saat pagi hari. Karena pagi hari untuk bisa melakukan segala aktivitas kita dari pagi sampai malam. Agar handphone itu bisa bertahan. Pada hari ini, kita pun juga selalu mencas rohani kita. Baterai rohani kita di pagi hari pada saat dua pagi. Supaya dari pagi sampai malam, kita bisa melakukan aktivitas. Kita bisa melewati pengujian dan pencobaan di dalam Tuhan dengan kuat. Saudara ku yang sayang Tuhan, ini hal yang kedua yang dilakukan oleh Daniel. Yang ketiga, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Daniel pasal 9. Daniel pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Daniel pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Apa komitmen Daniel, saudara? Selain Daniel punya satu komitmen untuk bisa terus bertumbuh, walaupun dia tinggal di Babel. Menjaga kekudusan, berdoa. Daniel berkomitmen dalam mempelajari firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara. Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan. Daniel membaca dan dia terus membaca, memahami daripada firman Tuhan, saudara. Apa yang telah Tuhan beritahukan kepada Nabi Yeremia? Ya, saudara. Artinya dia perhatikan firman itu dengan baik. Pada saat dia tidak mengerti firman itu, dikatakan di ayat yang ketiga apa? Dia berdoa memohon kepada Tuhan sambil berpuasa. Ya, perhatikan, saudara. Artinya ini adalah satu komitmen yang dilakukan oleh Daniel. Pada hari ini, saudara. Apakah kita punya komitmen dalam mempelajari firman Tuhan, dalam kita membaca alkitab? Ya, pada saat kita tidak mengerti, doa. Ya, pada saat kita sesungguhnya tidak mampu lagi, kita meminta Tuhan memberikan hikmat. Menyingkapkan firman itu. Melalui roh kudusnya, ya, melalui hal-hal yang lain yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Saudara ku yang sama Tuhan, pada hari ini dengan membaca firman Tuhan, sesungguhnya kita punya satu tindakan yang terus menuang dalam diri kita. Ya, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu daripada manusia. Artinya kita bisa membedakan, mana itu firman Tuhan, mana itu bukan firman Tuhan, tapi ragi. Mana itu sesungguhnya kehendak Tuhan, mana itu bukan kehendak Tuhan. Cara mana yang benar dalam membangun gereja? Cara mana yang benar dalam memajukan gereja? Saudara ku yang sentuhan, olehkan itu pada hari ini. Ketika kita punya ketetapan hati, komitmen untuk bisa terus menuang, bertumbuh secara rohani, maka kita akan siap menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, saudara. Kita akan siap menghadapi berbagai macam pengujian dalam hidup kita. Bagaikan janda ini, dia akan terus berjuang. Berjuang. Ya, sampai benar-benar dia tidak bisa lagi berjuang, saudara. Sampai benar-benar tidak ada lagi bejana yang bisa dia isi. Bejana yang semua habis. Artinya pada hari ini kita harus terus berjuang. Sampai benar-benar kita tidak lagi bisa hidup lagi dalam dunia ini. Ya, kita tinggal menghela nafas terakhir, kita sakit, ya kita sudah mengakhiri kehidupan dengan pertandingan yang baik. Saudara, kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, saudara. Yang terakhir, kita buka bersama-sama dalam kitab Dua Raja Raja. Pasal 4, ayat yang ketujuh. Dua Raja Raja, pasal 4, ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian, pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Hal yang ketiga, yang diberikan oleh Nabi Elisa kepada janda tersebut adalah, Jualah minyak itu, saudara. Janda itu harus menyelesaikan masalahnya dengan apa, saudara? Menjual minyak untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau kita lihat dalam Alkitab. Dan apa makna rohani yang bisa kita ambil, saudara? Artinya, saudara, kalau kita merenungkan, minyak ini sesungguhnya adalah minyak berasal dari Tuhan. Karena minyak itu tidak bisa habis. Minyak itu terus mengalir, saudara. Ini adalah minyak daripada Tuhan. Yang kita lihat adalah roh kudus, saudara. Nah, bagaimana dengan minyak yang berasal dari Tuhan ini, minyak rohani, saudara, janda itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Artinya apa? Kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan minyak daripada Tuhan, saudara. Dengan pertumbuhan rohani kita, dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah hidup kita, saudara. Tentunya juga, saudara. Kalau kita perhatikan, minyak yang berasal dari Tuhan ini, itu roh hikmat, roh kudus. Itulah yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Karena kita telah dipenuhi oleh roh kudus, kita terus menuang, kita telah bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Yaakobus, saudara. Yaakobus pasal 1 Dalam kitab Yaakobus, menggambarkan tentang pencobaan dan pengujian. Bagaimana agar bisa menyelesaikan pencobaan dan pengujian? Yaakobus pasal 1, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu tidak akan diberikan kepadanya. Pada saat seseorang ingin menyelesaikan permasalahan hidup dia, pengujian dan pencobaan bisa kuat melewatinya, saudara. Bagaimana? Mintalah hikmat daripada Tuhan. Ya, hikmat itu apa, saudara? Hikmat ini adalah hikmat yang Tuhan berikan, bagikan minyak rohani untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Karena dengan hikmat, kalau kita perhatikan dalam kitab Amsal pasal 9, ayat yang pertama, rumah bisa didirikan. Artinya dengan hikmat, sesungguhnya kita bisa mendirikan rumah kita. Memperkuat gereja, memperkuat diri kita, saudara. Dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara ku, Tuhan sudah memberikan minyak rohani kepada kita. Roh kudus, ya. Memenuhi dalam diri kita. Kita mau terus bertumbuh dalam roh, saudara. Dengan inilah kita semua akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Karena disitulah ada roh hikmat, roh kudus. Memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menyelesaikan penguji dan pencobaan dalam hidup kita. Fakta yang kita temukan, saudara, dalam kehidupan umat manusia, dan Alkitab memberitahukan kepada kita. Seringkali kalau kita perhatikan, manusia cenderung menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya itu dengan berbagai hal. Yang pertama, kita lihat, saudara. Bagaimana kecenderungan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Kita lihat dalam kitab Masmur pasal 147. Masmur 147. Yang pertama, kecenderungan manusia untuk bisa menyelesaikan masalah hidupnya itu dengan kegagahan kuda, saudara. Masmur 147, ayat yang ke-10. Masmur 147, ayat yang ke-10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kenapa Tuhan, katakan dalam firmanya, tidak suka kepada kegagahan kuda, dan Tuhan tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini menggambarkan tentang apa, saudara? Kecepatan, kekuatan. Kuda adalah menggambarkan tentang kecepatan. Alat perang yang sangat cepat, alat perang yang sangat baik untuk bisa memenangkan sebuah peperangan pada masa itu. Seringkali manusia menggunakan kecepatan dan kekuatan manusia. Anak laki-laki itu adalah anak laki-laki digambarkan juga adalah satu kekuatan, saudara. Berbeda dengan anak perempuan, anak laki-laki cenderung larinya lebih cepat. Kekuatan kakinya lebih kuat dibandingkan anak perempuan. Sehingga Tuhan tidak suka ketika manusia lebih mengandalkan kecepatan dan kekuatan manusia. Kalau kita renungkan, saudara ya, yang terkasih dengan Tuhan. Kita bisa lihatlah dalam kondisi sekarang. Kadang-kadang anak-anak muda, oh saya kuat dengan COVID. Dia tidak bisa menjaga protokol kesehatan. Kita perhatikan di berbagai negara, saudara. Dia tetap saja nongkrong di kafe, tidak pakai masker. Dia berkata, saya kuat, imun saya kuat, saya masih muda. Saya akan bisa cepat sekali recovery, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Mereka kena, baru mereka sadarkan bahwa sesungguhnya bukan karena imun dia kuat, dia masih muda, dia bisa kuat melawan COVID, saudara. Ya, artinya sesungguhnya kadang-kadang kecenderungan orang adalah bagaimana dia melihat dirinya itu kuat. Dirinya itu masih muda. Dirinya itu cepat. Segala hal bisa diselesaikan dengan cepat. Segala hal bisa dilewati. Karirnya pun juga cepat, naik. Karena kekuatan dia. Ini adalah kegagahan kuda. Yang seringkali manusia gunakan. Yang kedua, saudara. Kita lihat, Masmur 146, ayat yang kedua. Masmur 146, ayat yang ketiga, saudara. Kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Para bangsawan, saudara. Bangsawan ini adalah mewakili daripada orang-orang penting. Orang-orang keturunan ningrat. Orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang sesungguhnya dihormati. Ini menggambarkan bahwa manusia seringkali menyelesaikan masalah dengan apa? Koneksi. Relasi yang kuat. Benar gak? Tenang. Saya punya kenalan orang yang kuat. Saya punya kenalan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Saya punya kenalan orang-orang yang bisa memberikan solusi. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Jangan percaya kepada mereka. Dan bahkan kepada anak manusia. Kenapa? Karena anak manusia tidak bisa memberikan keselamatan. Artinya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tidak bisa memberikan keselamatan kepada sesamanya. Sehebat-hebatnya manusia, tidak bisa melakukan hal-hal di luar kemampuannya, saudara. Karena ada batas-batas. Manusia itu ada batas, saudara. Ada hal-hal yang masih ada dalam kemampuan dia, batas dia. Ada hal-hal di luar batas dia dan kemampuan dia. Sehingga ini menggambarkan hal yang kedua ini. Dan kita lihat hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga kalau kita perhatikan, manusia cenderung lebih mengandalkan apa? Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal pasal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yang ketiga adalah mempercayakan diri kepada kekayaan. Dengan kekayaan, dia yakin. Segala pengujian dan pencobaan bisa dia lewati. Dengan kekayaan, dia yakin. Segala hal bisa dia selesaikan. Tapi dikadang kenapa? Mereka yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Artinya kekayaan pun juga bukanlah tempat sandaran kita yang bisa kita gunakan. Untuk bisa menelesaikan masalah-masalah hidup kita. Benar gak, saudara? Kau terlindungkan. Kalau kekayaan bisa. Sesungguhnya tidak ada orang yang mati oleh karena virus. Benar, saudara? Kenapa? Karena dengan kekayaan kita bisa membeli itu. Membeli kesehatan. Membeli kesembuhan. Membeli segala hal. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kekayaan tetap tidak menjadi satu hal yang bisa kita andalkan dalam segala hal. Saudara ku. Apa yang harus kita andalkan sesungguhnya pada hari ini? Kita harus menjual minyak itu. Artinya apa? Kita harus mengandalkan daripada minyak yang berasal dari Tuhan. Minyak rohani, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia. Mari kita lihat. Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai 8. Menggambarkan dua jenis orang. Kita lihat. Yeremia pasal 17. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Enam. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Delapan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas teri. Yang daunnya tetap hijau. Dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara. Ayat 5 sampai 6 ini menggambarkan tentang orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Mengandalkan otak saudara. Kita gambarkan seperti itu. Mengandalkan otak. Bagaimana orang yang mengandalkan otak? Kalau kita perhatikan. Dikatakan dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun. Artinya sesungguhnya tidak ada kebaikan. Sedangkan ayat 7 sampai 8. Ini adalah orang yang mengandalkan lutut. Kalau kita perhatikan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mencari pertolongan dari atas sesungguhnya. Lutut saudara. Kita perhatikan ayat 7 dan 8. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air saudara. Tidak usah takut kekeringan. Dia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batangnya. Artinya ada pertumbuhan. Akar-akarnya akan semakin kuat saudara. Dan dia tidak mengalami panasnya terik matahari. Tetap hijau. Tetap bertumbuh. Dan pada saat tahun kering. Dia tidak usah khawatir. Karena dia akan tetap bisa terus berbuah di hadapan Tuhan. Tahun kering ini menggambarkan tentang kehidupan kita yang kering. Apa kehidupan kita yang kering? Sekarang ini kering saudara ya. Kering. Kering kesehatan. Kering ekonomi. Kering apapun. Benar gak? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tetap bisa berbuah. Dalam setiap situasi dan kondisi. Mau di tahun yang kering. Mau di tahun yang hujan. Benar gak? Kalau kita gak berbuah. Seharusnya ada masalah. Kita bukan jenis orang yang kedua ini. Bukan jenis orang yang mengandalkan lutut. Tapi jenis orang yang mengandalkan otak. Mari bersama-sama kita renungkan segera. Kekuatan dari patah Tuhan. Hanya dapat diraih ketika kita membuat diri kita penuh dengan minyak rohani. Tapi pada saat kita tidak membuat diri kita penuh dengan minyak rohani. Sesungguhnya kekuatan manusia ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Saudara ku. Kita lihat lagi. Sebagai ayat yang terakhir. Kita lihat dalam kitab 2 Raja Raja pasal 4. Ayat yang ketujuh. Dikatakan apa? Pergilah. Jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Dengan lebihnya minyak itu. Kita tetap bisa melanjutkan kehidupan saudara. Minyak rohani itu bisa menyelesaikan masalah. Dan minyak rohani inilah. Akan menjadi modal kita untuk bisa melanjutkan kehidupan kita. Di dunia ini. Tiga hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana kekuatan Tuhan sesungguhnya menaungi kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Pada saat kita mau membutuhkan bejana kosong. Pada saat kita mau membuat diri kita itu kosong. Untuk bisa diisi dengan minyak rohani. Teruslah tuang itu. Teruanglah. Dengan komitmen. Kita membaca kitab. Kita berdoa. Dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Bagaikan kita terus menuang minyak. Maka kita akan terus bertumbuh. Dan dengan minyak rohani ini. Kita bisa melaksaikan masalah-masalah kehidupan kita. Dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Sampai kita akan menyambut Tuhan. Untuk bisa memberikan upah kerajaan sorga kepada kita. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita. Memberkat kita. Amin.